Pemeriksa berhati-hatilah meletakkan telepon genggam saat mengisi daya menggunakan powerbank. Pasal jahat subuh tadi sebuah bis antar-kota antar-provinsi terbakar di kilometer 15 Ruwastol, Jogorawici, Bupur, Jakarta Timur. Sementara di Tanggerang, Bantan sebuah minibus yang tengah melintas di Jalan Raya Balaraja tiba-tiba saja terbakar. Kabaran api dengan cepat melahap habis sebuah bis antar-kota antar-provinsi di kilometer 15 Ruwastol, Jogorawici, Bupur, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Sedikitnya dua unit mobil damkar digerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman terhadap bus AKAP Rute Jakarta-Wondogiri. Menurut pengembudi bus, api pertama kali muncul dari sebuah tas milik penumpang yang diletakkan di bagian rak atas bus. Pengembudi yang sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan tak berdaya lantaran api cepat membesar dan melahap habis seluruh isi bus. Diduga api berasal dari konsleting listrik telepon gengkab yang tengah diisi daya di dalam tas. Tempat tas penumpang atas. Oh di atas penumpang? Iya atas penumpang. Keluar api tiba-tiba? Iya, keluar api dari situ. Terus penumpang yang satu yang di depan kan lari, sudah ada asap. Terus saya pinggirin, saya bawa par, saya sempuratin sudah gak keubung. Sementara di Tangerang, Banten, sebuah minibus yang tengah melintas di jalan raya Balaraja tiba-tiba terbakar. Api yang cukup besar pertama kali muncul pada bagian depan minibus. Ledakan yang cukup keras pun sempat terjadi saat api yang membesar menyambar tangki penyimpanan bahan bakar minyak hingga membuat warga sekitar dan pengendara yang melintas panik. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran pengembudi berhasil menyelamatkan diri. Tiba-tiba api besar, posisi di sini juga macet. Untung juga gak ada korban. Meski tidak ada korban jiwa, namun barang berharga milik pengembudi yang berada di dalam minibus terbakar hingga harus mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan.